Selama vaksin yang efektif dan aman belum ditemukan, maka untuk melawan COVID-19 ini, pencegahan penularan lah utama. Perilaku 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, itu merupakan hal yang utama. Khusus masker, kalau Anda menggunakan masker kain, jangan lupa selalu menggunakan masker kain yang bersih. Dan kalau kita selesai menggunakannya, langsung dicuci. Jangan dipakai berulang-ulang sampai berhari-hari. Kalau kita menggunakan masker medis, seperti masker bedah, seperti saya pakai ini, atau masker N95, masker KN95, maka pastikan masker tersebut dibuang dalam kondisi yang tidak bisa digunakan kembali. Dan kalau kita menggunakannya untuk tindakan medis, misalnya di rumah sakit, maka pembuangannya harus sesuai dengan limbah, pengelolaan limbah rumah sakit. Karena ini juga potensi untuk menularkan kalau kita buang sembarangan. Selalu sehat. Selama vaksin yang efektif dan aman belum ditemukan, maka untuk melawan COVID-19 ini, pencegahan penularanlah utama. Perilaku 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, itu merupakan hal yang utama. Khusus masker. Kalau Anda menggunakan masker kain, jangan lupa selalu menggunakan masker kain yang bersih. Dan kalau kita selesai menggunakannya, langsung dicuci. Jangan dipakai berulang-ulang sampai berhari-hari. Kalau kita menggunakan masker medis, seperti masker bedah, seperti saya pakai ini, atau masker N95, masker KN95, maka pastikan masker tersebut dibuang dalam kondisi yang tidak bisa digunakan kembali. Dan kalau kita menggunakannya untuk tindakan medis, misalnya di rumah sakit, maka pembuangannya harus sesuai dengan pengelolaan rumah sakit. Karena ini juga potensi untuk menularkan kalau kita buang sembarangan. Selalu sehat. Selama vaksin yang efektif dan aman belum ditemukan, maka untuk melawan COVID-19 ini, pencegahan penularanlah utama. Perilaku 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan, itu merupakan hal yang utama. Khusus masker. Kalau Anda menggunakan masker kain, jangan lupa selalu menggunakan masker kain yang bersih. Dan kalau kita selesai menggunakannya, langsung dicuci. Jangan dipakai berulang-ulang sampai berhari-hari. Kalau kita menggunakan masker medis, seperti masker bedah, seperti saya pakai ini, atau masker N95, masker KN95, maka pastikan masker tersebut dibuang dalam kondisi yang tidak bisa digunakan kembali. Dan kalau kita menggunakannya untuk tindakan medis, misalnya di rumah sakit, maka pembuangannya harus sesuai dengan limbah, pengelolaan limbah rumah sakit. Karena ini juga potensi untuk menularkan kalau kita buang sembarangan. Selalu sehat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!